Halo teknolovers, apakah kalian tahu kalau tentara nasional Indonesia atau TNI baru-baru ini mengirimkan 120 anggota ke perbatasan Israel-Libanon? Hanya dalam rangka latihan, tetapi sepertinya ada hal serius ya? Gimana menurut kalian teknolovers? Pada hari Senin 11 Desember 2023 lalu, sejumlah tentara dilepaskan dari tugasnya. Apa maksud dari mengirimkan ratusan prajurit militer ke perbatasan Israel-Libanon? Pasti kalian penasaran kan? Berikut ulasan lengkapnya. Upacara Keberangkatan 120 Prajurit Satuan Tugas Kontingen Garuda Maritim Task Force atau Satgas Konga, MTF-28O, dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Mereka akan bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau Unifil selama kurang lebih satu tahun ke depan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kalau dia sungguh merasa bangga mendengar dan melihat kesiapan TNI Angkatan Laut untuk menjalankan peran diplomasi militer sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di dunia internasional. Di Dermaga Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Jakarta Utara, upacara pelepasan 120 TNI dilakukan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara tersebut. Dilaporkan bahwa 120 anggota TNI tersebut berangkat dalam rangka bagian dari Satgas Konga MTF yang berfungsi sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Nah, kalau dilihat dari konflik Israel-Hamas yang masih berlangsung hingga saat ini, mungkin saja ya Indonesia mulai berani keluar kandang sebagai bentuk dukungan ke Palestina. Sejak 7 Oktober 2023, konflik antara Israel dan Hamas telah meningkat dan kelompok perjuangan bersenjata Hezbollah atau Hezbollah yang berbasis di Lebanon terlibat dalam baku tembak dengan militer Israel. Sebagai pusat konflik Israel-Hamas, jalur Gaza terus menjadi sasaran bom terus-menerus sejak Israel memulai perang dengan Hamas pada 8 Oktober 2023. Bom-bom ini telah membunuh ribuan orang, termasuk anak-anak. Hezbollah mengatakan bahwa mereka akan berdiri bersama rakyat Palestina karena serangan terhadap warga Gaza. Sementara pejabat Israel mengklaim seorang tentaranya tewas dalam serangan drudal anti-tank di perbatasan Israel-Lebanon. Ketergesaan yang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon menimbulkan kekhawatiran global tentang kemungkinan perang regional, serta mengingatkan kembali pada konflik lama antara Israel dan Lebanon yang telah relatif meredah sejak tahun 2006. Lantas, seperti apa sejarah konflik antara Israel dan Lebanon sesungguhnya? 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948. Kesokan harinya, Mesir, Syria, Jordania, Iraq, dan Lebanon memulai pertempuran melawan Israel. Di antara negara-negara Arab, Lebanon memiliki tentara terkecil. Itu baru saja merdeka dari Perancis pada tahun 1943. Dalam serangannya, Israel menghancurkan tentara Arab dan mengambil alih sebagian wilayah selatan Lebanon. Israel memutuskan untuk mundur ke perbatasan yang diakui secara internasional setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 23 Maret 1949. 1965, kelompok perjuangan Fatah muncul di Palestina pada tahun 1965 yang membuat perbatasan Israel-Lebanon berubah. Setelah Fatah muncul, masyarakat Lebanon terbagi menjadi dua kelompok, yang satu bersimpati yang lain tidak peduli. Perang 6 hari meletus pada 5 Juni 1967 antara Israel dan negara-negara Arab sekitaria. Militer Arab kalah jauh dari Israel dalam perang ini. Warga Palestina diusir dari Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza dalam peristiwa nakbat sebagai akibat dari kemenangan Israel. Meskipun Lebanon tidak terlibat dalam perang 6 hari secara signifikan, negara itu mengalami dampak yang signifikan. Setelah kemenangan Israel, penduduk Palestina terus melarikan diri ke Lebanon. Banyak orang Yahudi Lebanon harus melarikan diri dari rumah mereka. Fatah menjabat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, koalisi yang mewakili rakyat Palestina setahun kemudian. Setelah itu, di bawah payung PLO, 14 kelompok perjuangan Palestina memulai operasi melawan Israel. 1969 Perjanjian Cairo ditandatangani pada 2 November 1969 oleh delegasi PLO dan Jenderal Angkatan Darat Lebanon, Emile Bustani. Perjanjian Cairo memungkinkan PLO untuk membentuk Komando Perjuangan Bersenjata Palestina yang didirikan oleh PLO. Perjanjian juga memungkinkan PLO untuk melakukan operasi dari Lebanon ke wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. 1970 PLO memindahkan markas militernya ke Lebanon Selatan dan markas utamanya dari Jordania ke Beirut, Lebanon. 1973 Tiga pemimpin PLO di Lebanon dibunuh oleh pasukan khusus Israel pada April 1973 dalam pembantaian Verdun. 1978 Setelah pejuang Palestina yang tinggal di Lebanon melakukan serangan lintas batas, Israel menyerang Lebanon hingga Sungai Litani. Karena itu Dewan Kalmanan PBB mengeluarkan Resolusi 425 yang meminta pasukan Israel menarik diri segera dan membentuk Unifil. Pasukan sementara PBB di Lebanon yang masih beroperasi hingga saat ini. Saat itu kelompok pejuang Palestina didukung oleh Suriah dan Israel memberikan senjata dan dana kepada tentara Lebanon Selatan yang terdiri dari orang Kristen Lebanon. 1982 Israel menginvasi Lebanon pada 6 Juni 1982 dengan alasan menghentikan serangan PLO di perbatasannya. Namun, pasukan Israel bergerak maju hingga ke Beirut yang merupakan ibu kota Lebanon. Mereka mengepung bagian barat Beirut yang sebagian besar didominasi oleh warga Palestina. Pada 1 September, PLO keluar dari Lebanon di bawah pengawasan pasukan penjaga perdamaian multinasional sebagai akibat dari invasi tersebut. Dengan dukungan garda revolusi Iran, kelompok perjuangan bersenjata Hezbollah muncul sebagai akibat dari invasi Israel ke Lebanon. Anggota Partai Nasionalis Sosial Suriah merenggut nyawa Presiden Bashir G. Mayel dan pemimpin pasukan Lebanon atau LF pada 14 September. Dua hari kemudian, LF Elieh Hobeika sesama pemimpin mendorong kekuatan Kristen Sayap Kanan untuk menyerang warga Palestina dan Syial Lebanon dengan perlindungan militer Israel. Pembantayan Sabra merenggut nyawa sekitar 2.000 hingga 3.500 orang. 1985, Israel membangun zona aman di sekitar Sungai Litani di Lebanon Selatan. 1993, setelah Hezbollah membunuh 5 tentaranya, Israel memulai operasi militer di Lebanon. Serangan balasan Israel menyebabkan ribuan bangunan dibom. 118 warga sipil Lebanon tewas dan 500 lainnya luka-luka. 1696, Israel membombardir Lebanon sekali lagi, membunuh lebih dari 100 orang termasuk 37 anak. 2000, pada 25 Mei 2000, pendudukan Israel di Lebanon Selatan secara resmi berakhir. 2006, pada Juli 2006, Hezbollah mengambil alih patroli Israel di perbatasan Israel-Lebanon. Tiga tentara dibunuh dalam serangan tersebut, dan dua tentara Israel ditangkap dalam upaya mencapai kesepakatan penahanan. Namun, Israel mengambil tindakan militer, dan perang dengan Hezbollah berlangsung selama 33 hari. Perang berakhir dengan ribuan orang meninggal di Lebanon dan banyak kerusakan di Lebanon Selatan karena bom Israel. Ini adalah perang antara Hezbollah dan Israel, bukan antara Lebanon dan Israel. Sementara Israel pernah menyebut perang sebagai kegagalan dan sebagai peluang yang terlewat kek. Pemimpin Hezbollah, Nasrullah menganggapnya sebagai keberhasilan karena Hezbollah mampu bertahan dari gempuran Israel yang lebih kuat. 2023, di tahun 2006 hingga 2023, perbatasan Lebanon-Israel relatif tenang. Meskipun Israel melanggar wilayah udara Lebanon lebih dari 22.000 kali, dan roket atau drone sesekali melintas dari Lebanon ke Israel. Pada awal Oktober 2023, keadaan berubah secara signifikan karena perang Israel-Hamas kembali memanas. Tentara Israel dan Hezbollah saling menyerang di perbatasan Israel-Lebanon. Seorang analis senior di New Lines Institute yang berbasis di Washington, Anthony El-Gosheth, menyatakan bahwa meskipun Israel dan Hezbollah tampaknya tidak ingin terlibat dalam konflik bersenjata yang berkelanjutan, tetap ada resiko ekskalasi konflik jika salah satu pihak melakukan kesalahan perhitungan yang dapat menyebabkan perang regional. Terima kasih telah menonton!